simak terus videonya sampai dengan selesai like video ini dan jangan lupa subscribe untuk sobat youtube dimanapun berada yang baru menemukan channel Ngabolangrece lokomotif DF nongkrong di depan inlet terowongan GDK 82 untuk yang pertama kalinya dan sudah mulai memasuki wilayah kerja season 2 kereta cepat Indonesia posisi pergerakan dari kereta kerja angkutan rel ini didorong oleh lokomotif DF dan lokomotifnya tentu saja di belakang nanti kita akan menyaksikan lokomotif yang mendorong dari rangkaian kereta kerja penarik rel atau rangkaian kereta kerja yang membawa rel untuk pemasangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan ini juga akan menjadi momen perdana lokomotif akan keluar dari terowongan GDK 82 ini adalah momen perdana tentu saja karena ini adalah pemasangan rel pertama saya sudah tidak sabar lagi 6 batang rel lagi sisa dari pemasangan rel kereta cepat yang akan dipasang ke arah barat ini panjang banget sobat misalnya kita akan memantau pesanan itu terus berbagi kepada sahabat ini ayolah ayo 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 detik-detik lokomotif mengijakan di wilayah kerja section 2 untuk pertama kalinya ya semakin kencang kemuruh lokomotif dari dalam terowongan terowongan masih panjang sobat masih sangat panjang sudah ada cahaya-cahaya disana saya sangat excited karena ini benar-benar lokomotif yang super besar sobat iya apakah apakah bisa sampai keluar taril GDK atau tempat di dalam dan itu lampunya sudah mulai terlihat ayo sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi saya harap lokomotifnya berhenti di depan saya ayo terus maju mantap mantap sobat watermelon akan keluar di inlet terowongan GDK terus 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 ya tampaknya sudah berhenti Karena di depan sepertinya akan persiapan dulu untuk WPJ 500 Karena kurang lebih sekitar 30 meter sebelum penarikan rel Ini sedang dilakukan penarikan rel sebanyak 2 batang Sebelumnya atau di video sebelumnya sudah terpasang 2 batang rel pertama Di wilayah kerja season 2 dilanjutkan dengan penarikan 2 batang rel berikutnya Yang nanti akan selesai pada jembatan layang ke-24 Pada 2 batang rel yang sekarang ditarik ini sobat Untuk berikutnya di sebelah sana adalah jalur subred ke-27 sepanjang 92 meter Ini yang paling tanggung atau yang paling saya tunggu Ini adalah lokomotif DF-4B Yang percis hampir di tepi ujung mulut terowongan GDK 82 Nanti akan bisa maju lagi atau keluar ke sini Tentunya setelah 2 batang rel ini terpasang Dan bisa untuk dilewati oleh rangkaian kereta kerja Penarik rel kereta cepat Jakarta-Bandung Di bawah sana ada Pak Eko saja Sama Kang Dhaniari Isandi Tidak melewatkan momen-momen yang sangat spesial ini Duh udah pengen narik aja itu watermelon Sedikit lagi Padahal sedikit lagi Tetapi memang ini di depan saya adalah sambungan rel pertama Yang baru saja terpasang Sehingga rangkaian gerbong datar pembawa rel ini Hanya berhenti di sini Sebelum nanti melanjutkan perjalanannya Setelah pemasangan rel di sebelah barat selesai Ya persiapan WPJ500 untuk menarik rel berikutnya Sudah hampir selesai Ini adalah salah satu lokasi terbaik Untuk momen pemasangan rel dengan view yang sangat indah Di wilayah kerja season 2 Menjadi jembatan terakhir Terowongan perdana pemasangan pertama Cakep semua momen berkumpul di lokasi ini Oh iya sobat Kemarin pada saat video gerobak berwarna merah Yang berada di bawah jembatan pada video sebelumnya Itu ternyata dipergunakan oleh pekerja untuk mengangkut beberapa material Termasuk mengangkut Alat-alat atau bahan-bahan untuk penambat Pada rel kereta cepat Jakarta Bandung Jadi troli tersebut atau gerobak tersebut dipergunakan Untuk mempermudah pekerjaan untuk membawa beberapa bahan material Yang dipergunakan untuk pemasangan rel kereta cepat Jakarta Bandung Dan terima kasih juga untuk komentar pada video tersebut Yang menambahkan keterangan untuk fungsi dari gerobak tersebut Saya ucapkan terima kasih Dan nanti untuk video berikutnya Kita akan menunggu momen Keluarnya DF4B dari terowongan GDK82 bagian inlet Yang akan mengijakkan untuk pertama kalinya di jalur subgrade ke 28 pada lokasi ini Jangan lupa like video ini Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai Kurang dalam lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye